Kalau saya mikirnya offline berat saya, karena ada isu pekerjaan, walaupun online juga berat. Nama saya Hendra Dwi Arvianto, bertugas membuat Green Design TIK untuk Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Browsing-browsing, ya kan mencari tempat pembelajaran yang bisa secara online. Pilihan yang terpenting ngambil Chelsea karena bisa online-nya itu sih. Terus karena udah sebelumnya juga, udah tahu juga, udah pernah juga, terus saya juga lihat komunitasnya juga sama, grupnya juga di telegram sama dengan Mas Aldi Mas Setu. Jadi ya udah tahu lah, tempat terjang mereka seperti apa, ya jadinya pilihan jatuh ke Chelsea. Kalau menurut saya hampir 100% kalau kita bicara materi ya silabus gitu. Jadi dengan online kita bisa achieve, baik dengan offline juga sama. Cuma kan kita tinggal masalah waktu aja, artinya pembelajaran secara tetap muka langsung, misalnya face to face, ya kan dalam satu ruang yang sama dengan via online. Tingkat achievement-nya saya pikir sama. Online tuh bisa ngejar yang offline, gitu. Cukup mengakomodir, karena kalau saya lihat jamnya juga fleksibel sih. Kadang instruktor juga nggak membatasi diri, oh jam segini harus udah selesai. Kitanya lupa diri, instruktornya lupa waktu, gitu. Kita lupa diri karena kita pengen belajar terus, instruktornya lupa waktu. Kalau ternyata udah jam 1, gitu kan. Kita sempat sampai jam setengah 2 waktu itu. Sempat sampai jam setengah 2. Jadi ya sama-sama kita lupa, ternyata udah setengah 2, gitu ya. Nah itu, itu salah satu contoh bahwa ternyata yang online juga bisa sama sih. Bisa sama dengan yang offline.